Informasi lain kericuhan terjadi antar sesama penghuni rumah susun sederhana milik atau rusunami di Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah penghuni rusunami harum Tebet mendatangi penghuni lain yang tengah menggelar rapat pemilihan ketua perhimpunan pemilik dan penghuni rusun. Ketua perhimpunan yang lama menilai calon ketua perhimpunan penghuni yang baru tidak mengantongi regulasi sah pencalonan dari Pemprov DKI dan juga tidak memiliki produk izin tinggal yang resmi. Sementara calon ketua perhimpunan penghuni yang baru membantah tudingan itu. Sedangkan ruah kemarin pemilihan itu sudah rapat pertama, rapat umum penggota pertama. Jadi rapat umum penggota kedua minggu depan ini itu tinggal mengesahkan karena persyaratannya kalau tidak korum harus diadakan rapat kedua. Nah mereka ini kan baru rapat pertama nih, ya itu lah. Jadi ada kan rapat kedua, ya sedapat kedua itu hadir beberapa orang itu diputuskan. Hari ini dalam masalah kepolisian, masalah penyidikan karena gagalnya melakukan pengelolaan. Gagalnya melakukan pengelolaan dan terjadi hutang yang sangat besar terhadap karyawan tidak digaji dan lain sebagainya itu. Kemudian maka ini perlu kemudian penanganan bersama-sama supaya ini fair. Karena apa yang kita lakukan hari ini yang dilakukan oleh PANOS dan mengundang para pemilik semua ini adalah semua sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh negara.